Sejumlah PNS yang terlambat mengikuti apel pagi di kantor pemerintah kota Bekasi terpaksa memajat pintu gerbang kantor pemerintah kota Bekasi Senin pagi. Sementara lainnya hanya mengobrol atau duduk di kendaraannya dan bermain handphone. 131 pegawai tercatat tidak mengikuti apel pagi. 92 diantaranya tidak masuk tanpa keterangan alias membolos. Wali kota Bekasi, Rahmat Effendi, menghimbau agar PNS tidak mengurangi kualitas kerja meski dalam kondisi berpuasa. Kalau memang rasa tanggung jawabnya tinggi, rasanya tidak mungkin dilakukan itu. Makanya orang itu kembali lagi kepada proses tugas dan tanggung jawab. Puasa kan sudah dikurangi jam kerja kalau tidak salah, jam 7 sampai jam 3 kalau tidak salah. Kan sama saja sebenarnya. Ya, sanksikan ada, ada terguruan tertulis, ada lisan, ada terguruan tertulis, tergantung kepala SKPD-nya. Di Garut, Jawa Barat, sejumlah pegawai negeri sipil ini tidak diperbolehkan masuk oleh Satpro PP. Mereka menunggu apel pagi selesai di luar. Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, akan memanggil pegawainya yang datang terlambat. Sanksi tegas sudah disiapkan bagi mereka yang mangkir. Jelas-jelas, kita sudah kasih spare setengah jam, kemudian telat, itu tidak kita telat. Kenapa? Karena bulan puasa ini, saya sampaikan tadi juga dalam apel, tidak ada alasan untuk bermakna. Kondisi serupa juga terlihat di Zuka Bumi. Sejumlah PNS terlihat santai memasuki halaman kantor walaupun sudah terlambat. Melihat ada Satpro PP yang menunggu, seorang pegawai bahkan putar balik dan tidak jadi masuk ke lingkungan kantor. Pemerintah kota Zuka Bumi mengimbau jajarannya untuk menganggap kerja sebagai ibadah dan tidak mengurangi kualitas kerja. Ya, kita tidak menyakut dalam arti bahwa bulan puasa bukan berarti mengurangi pelayanan. Tapi kita sama-sama bahwa manfaatkan bulan puasa ini sebagai bulan ibadah dan juga agar bisa ditingkatkan pelayanan masyarakat. Sudah diberi keringanan berupa pengurangan jam kerja, yakni dari jam 8 pagi hingga 3 sore, masih banyak PNS yang tidak disiplin menerapkan aturan masuk kerja. Tim Liputan melaporkan untuk NET.